Country Garden terperosok dalam hutang besar, terus melakukan penjualan aset hingga mendekati 4 miliar. Country Garden menghadapi tekanan hutang yang sangat besar dan telah mempercepat penjualan propertinya untuk mendapatkan dana. Pada hari Senin, tanggal 22 Januari lima proyek aset telah terdaftar untuk ditransfer di bursa properti Guangzhou dengan jumlah total 3,818 miliar yuan atau sekitar 540 juta USD. Sejak awal tahun ini, Country Garden telah mengajukan sejumlah proyek untuk ditransfer ke publik dengan nilai 5 miliar yuan atau sekitar 710 juta USD. Proyek real estate yang dijual Country Garden kali ini semuanya berada di Guangzhou, termasuk gedung perkantoran, hotel, gedung apartemen, dan lain-lain. Karena hak milik properti ini jelas dan nilainya relatif baik, beberapa orang dalam berharap bahwa properti ini akan direalisasikan dengan relatif cepat. Di antara mereka, aset termahal adalah Hotel Phoenix di distrik Zhengcheng, Guangzhou, yang masih beroperasi, senilai 1,26 miliar yuan. Yang lainnya adalah gedung perkantoran Country Garden Zhanglong Mansion yang terletak di distrik Panyu, Guangzhou, dengan harga transfer 1,15 miliar. Country Garden juga mengalihkan sebidang tanah di Sydney, Australia, pada bulan Januari tahun ini dengan harga 240 juta USD. Pada bulan Desember tahun lalu, Country Garden juga melikuidasi ekuitas Wanda Group dan mencairkan dana sebesar 3,685 miliar yuan. Alasan mengapa Country Garden mempercepat penjualan propertinya untuk mendapatkan dana adalah karena Country Garden sedang menghadapi tekanan hutang yang besar. Country Garden telah mengalami krisis hutang sejak Juli tahun lalu. Pada bulan Oktober, mereka gagal membayar bunga obligasi senilai 15,4 juta USD sesuai jadwal, sehingga memicu klausul gagal bayar. Menurut lansiran perusahaan, Country Garden saat ini memiliki 15 obligasi USD dengan saldo 9,91 miliar dolar AS atau sekitar 70,1 miliar yuan. Di antaranya, dua obligasi akan jatuh tempo pada tahun 2024, termasuk obligasi USD dengan saldo 965 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 27 Januari dan obligasi USD dan obligasi USD dengan saldo 537 juta yang akan jatuh tempo pada tanggal 8 April dengan total saldo lebih dari 1,5 miliar USD. Di China, Country Garden telah berhasil memperpanjang sembilan obligasi dengan perpanjangan keseluruhan selama tiga tahun, dengan jumlah sekitar 14,7 miliar yuan atau sekitar 2,08 miliar USD, sehingga mengurangi beberapa tekanan hutang. Pada saat yang sama, Country Garden juga menghadapi krisis besar berupa penurunan penjualan dan pemulihan modal yang buruk. Pada tahun 2023, Country Garden mencapai penjualan ekuitas sebesar 174,28 miliar yuan, sekitar 24,6 miliar USD, penurunan dari tahun ke tahun lebih dari 50%. Perusahaan memperkirakan pasar akan tetap rendah tahun ini. Saat ini, hutang Country Garden mencapai 1,43 triliun yuan. Kedua setelah Evergrande yang mencapai 2,4 triliun yuan, menjadikannya salah satu pengembang real estate dengan hutang terbesar di dunia. Kedua setelah Evergrande yang mencapai 1,43 triliun yuan, menjadikannya salah satu pengembang real estate dengan hutang terbesar di dunia. Terima kasih.